Tadi Fumas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menanggapi surat terbuka yang diunggah oleh istri Brigjen Hendra Kurniawan, Sealisha. Surat tersebut berisi pernyataan dari Irjen Ferdisambo yang menyebut Brigjen Hendra tak terlibat dalam perusahaan di VR CCTV yang ada di posat PAM. Saat ini Brigjen Hendra diketahui telah menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice. Dengan upaya menghalangi proses hukum dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, Irjen Dedi Prasetyo menyebut para terdakwa maupun tersangka mempunyai hak mengingkari sangkaan. Hanya saja putusan bersalah atau tidaknya seseorang akan ditentukan dari fakta persidangan. Dedi mengatakan pembuktian nantinya akan diputuskan oleh hakim berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti lain. Surat dari Ferdisambo ini sebelumnya diunggah oleh Sealisha. Surat tersebut ditulis tangan dan juga telah dibubuhi materai. Ferdisambo menyataikan Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat dalam perusahaan di VR CCTV yang ada di posat PAM. Sementara yang dilaporkan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria adalah tindakan pengamanan di VR CCTV di dalam rumah Dina Student 3 yang telah cacat prosedur.